Hai utri bro gayboy ke nomor tujuh ya kita akan belajar tentang turunan di sini ya tepatnya turunan berantai yang nanti digabung dengan fungsi komposisi lihat perhatikan ya kasih catatan dulu deh sini ya catatan nah di sebelah kanan saya kasih catatan dulu Hai kayak untuk intermezzo nya ya catatan nah kalau kalian punya fungsi misalnya gini ya ada sebuah fungsi F dalam kurung misalnya Hai GX ini diturunkan nah diturunkan hasilnya apa gitu ya turunannya teh gitu ya turunannya berarti Fnya diturunin nih fungsinya F aksen turunannya masih G tetap dikali dengan turunannya yang ada di dalam fungsi F itu apa G berarti dikali G aksen nah contoh mas contohnya gini yuk 4x ditambah 3 pangkat 5 berarti turunannya gimana 5 ya turunin ya jadi gimana 5 kedepan jadi 5 dikali 4x tambah 3 pangkat 4 pangkat 4 gitu ya dikali ini fungsinya nih fungsinya lagi diturunin nih jadi kayak dianggap fungsi G nya ya di dalamnya diturunin jadi berapa yuk 4x itu 4 ah gitu ya turunnya 3 0 nggak usah ditulis sip jadi ini turunan beranti tuh contohnya seperti ini gitu ya terus yang nomor mana nih 7 kita baca yuk diketahui fungsi F dan G dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 4x tambah 1 G aksen ya ini turunannya G berarti G aksen sama dengan akar 10 min X kuadrat dengan G menyatakan turunan dari G ya betul dari nilai turunan pertama G komposisi Fx di X sama dengan 0 adalah yuk kita jawab disini jadi kita lihat gini dulu yuk kita tulis dulu G komposisi F G komposisi Fx ini boleh ditulis artinya G dalam kurung Fx nah boleh seperti ini ya mirip kayak gini ya kalau ini tadi yang di luar F kalau ini yang di luar G jadi nanti kalau kita turunkan G dalam kurung atau komposisi Fx nah yuk kalau kita turunin turunannya di luar dulu G berarti nanti G aksen nah gitu ya G aksen dari apa Fx gitu ya dikali dengan turunannya F F aksen X nah gitu lihat perhatikan ini ada di sini G aksen Fx lihat kalau di sini G X ininya X ininya apa X di sini G aksen Fx lihat gini dulu nah saya catatan dulu kalau kalian punya gini F2x atau efek dulu deh Fx sama dengan 4x plus 3 atau eh ini saya kasih F aksen F aksen X sama dengan 4x plus 3 kalau sininya X ininya apa X gitu kan kalau saya ganti ini ya kotak nah berarti apa sini kotaknya enggak 4x nya diganti kotak berarti 4 kotak ditambah 3 kalau sekarang saya ganti kotaknya G X berarti X nya diganti G X yaitu apa 4 G X nah ditambah berapa T3 gitu kan ini juga sama lihat nah G aksen Fx G aksen ini dia 10 men X kuadrat kalau ininya X ininya X sekarang dalamnya yaitu tidak X ini dalamnya G itu adalah Fx berarti X nya ini diganti dengan F Fx jadi nanti hasilnya akar 10 min X nya diganti Fx seperti apa Fx kuadrat nah itu dia dikali dengan turunannya F turunannya ini berapa ya turunannya Fx ini kalau diturunkan jadi apa X kuadrat turunannya apa 2x ditambah turunannya 4x berapa 4 turunannya 1 0 nggak bisa ditulis gitu ya oke kita tulis dulu akar dari seperti ini dulu 10 min Fx Fx nya apa tadi X kuadrat ditambah 4x tambah 1 ini Fx dikuadrat 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 lagi dikali dengan apa nih 2x ditambah 4 gitu ya ini adalah turunannya ya ini dimasukin katanya apa turunannya saat di F apa ini saat di X nya sama dengan 0 ah beli bet ya saat X nya 0 tinggal kalian masukin yuk kalian masukin X nya diganti dengan berapaan 0 ini sudah turunan yuk kalian turunin X nya diganti dengan 0 kalau X nya diganti 0 jadi tinggal kita hitung yuk kalau kita hitung pelan-pelan saja berarti ini 10 ganti 0 0 kuadrat 0 4x 0 0 tambah 4 jadi M4 oke jadi kalau hitung 10 kurangi 1 kuadrat 1 ya 10 kurangi 1 9 dikali M4 akar 9 berarti 3 3x 4 sip jadi hasil akhirnya 3x 4 yaitu berapa 12 oke jadi jawabannya ketemu 12 ada gak tuh 12 tuh ada ini dia ya sip jadi kalian pakai aturan berantai gitu ya turunin setelah turunin F nya dimasukin gitu setelah selesai seperti ini X nya diganti dengan 0 kenapa ganti 0 karena katanya apa turunan di X sama dengan 0 gitu ya sip paham sampai sini yang belum paham ulangi yang sudah ngerti lanjut oke dadah see you bye bye bye% bye% Terima kasih.